assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya balik lagi sama sema tv disini ya kali ini kita bakalan gopro hero 7 black ini varian paling tinggi di gopro hero 7 yang dibawahnya itu ada silver sama white nah ini yang black harganya udah turun banget dari pertama kali launching yaitu sekarang gue beli kemarin di harga 4 jutaan aja 4 juta pas, belum sama ongkir yaudah gak usah lama-lama kita buka aja ya oh iya ini gak garansi tam karena ini gue beli di e-commerce salah satu e-commerce dan harganya itu jauh di harga pasaran nah disini kita dapet oh manufaktur pembayaran gak penting ini dia kameranya gopro hero 7 ini dibekali sama 12 megapixel terus bisa ngerekam di resolusi 4k 60fps dan 1080p di 240fps oh iya ini gak ada watercase nya karena dia itu udah waterproof sampai kedalaman 33ft atau 10m yuk kita bongkar dulu aja isinya apa ada apa aja ini gak ini dia kameranya coba kita buka dulu ini bagus ya kayak ada karet nya gitu buat ngunci jadi dia gak bisa buka kunci kayak gini ini udah ikut sama hard case nya yang udah beli sana black 7 oke kita buka di dalam sini ada siapa aja yang pertama ini ada manual bukan sih kayaknya cuma kertas doang aja terus disini ada ada neutral talk or chat with gopro expert oh ini buat website kalo ada kendala kita dapet sticker juga 2 biji oke ini baru manual book nya ya ini manual book nya yang tidak akan pernah dibaca karena kita lebih sering lihat video daripada lihat bagian gini ya ya di dalamnya oke kita dapet baterai 1 disini ini ini ya jadi ini kapasitas baterai nya 1220 mAh biasa aja buat sekelas action cam standar oke ini dapet mounting juga buat di helm karena ini melengkung bisa buat helm yang mau atau vlog mungkin terus dapet yang rata dan kita dapet kabel data type c ya karena gopro ini udah menggunakan type c oke habis udah ga ada lagi sih kita singkirkan dulu ya jadi ini dia paket pemilihan nya disini kita dapet menu abu mounting 2 biji dan 1 baterai dan 1 kabel micro SD dan 1 kabel micro SD sama kameranya oke mari kita buka bah seperti biasa gopro itu selalu keras oke oke jadi gopro ini bahannya emm rada matte gitu enak sih hampir sama sama gopro 5 dan gopro 6 ya ini kita klotek aja dulu di belakang ini ada LCD yang udah touchscreen tentunya dan di depan sini ada layar kecil yang bakal nunjukin ada mode apa kita dan sisa berapa sisa waktu atau kapasitas memori kita ya ada tulisan gopro disini di atas ini ada tombol buat start or stop video atau foto terus disini ada gambar ada tombol buat power on or power off dan buat ganti-ganti mode ya coba kita lihat ya disini buat slot micro SD dan baterai ya ini itu oke sebentar rada susah oke rada susah juga ya buka ini ya oh karena dia ada karetnya ini disini ada HDMI dan perlukan type C hmm yaudah coba kita nyalain oke ini udah di setting dan sudah di nyalain oke ini gak ada micro SD nya cuma mungkin kita lihat dulu aja ya ada apa aja sih mode nya disini oke yang pertama video setting video itu dia bisa sampai resolusi 4k oke ada 4k 60 fps 60 frame per second ya disini juga ada buat konfigurasi layarnya atau hasilnya nanti 16 banding 9 atau 4 banding 3 terus disini ada 2,7k di 30 frame per second oh ini bisa sampai 200 bisa sampai 120 frame per second ada dan ada 10 80 HD bisa sampai di 240 frame per second wah ini buat slowmo slowmo atau video video yang sinematik udah pasti bagus banget sih oke oke kita balikin aja terus disini ada pemilihan view nya bisa linear biar gak biar gak kotak gitu white atau super view yang udah pasti bulet banget sih oke oke baik eh disini ada low light bisa auto bisa ada pengaturannya juga atau nah disini tuh ada stabilisation atau yang bapak itu hyper smooth stabilizer terus disini ada shutter white balance ISO oh iya ISO itu bisa diatur juga sama kita sendiri ya ini buat sekarang ini cukup lengket ya terus kita lihat oh ganti foto foto ada juga timelapse yang udah di input di mode 3 ini terus ada timelapse video timelapse video timelapse foto dan night lapse foto ya semuanya bisa diatur dari sini dan ini udah touch screen ya walaupun touch screen nya gak se responsif android yang biasa kita pakai oke itu terus udah bisa zoom juga oke zoom nya disini bagus gak pecah kelihatannya good oke ini oh iya ini ditampak depannya ya itu dia bakal nampilin mode kita di mode-mode apa seperti ini ada di mode video 1080p 60fps no SD card no SD card jadi nanti disini itu tampilannya itu sisa waktu kita bisa merekam di memory itu dan disini ada baterai oke oke mari kita tes hasil videonya oke eh ini udah kita tes tadi jadi berikut adalah sisi ulasnya ya oke oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton